Terima kasih telah menonton! Aduh gue jadi pengen beli barang ini nih, beli itu nih, nah sekalian nih Sobat Pioneer, jadi di dalam kita udah set up baru bulan Juli ini, barangnya udah masuk semua dari Amerika, jadi kalian bisa nanti liat-liat sendiri, barangnya udah lengkap, jadi gak cuma jip-jip aja aja nih, ada jip jauh juga, pokoknya di store kita udah lengkap deh di dalam ya, display-nya juga, kita udah display, biar kalian juga tau nih, kira-kira ada apa aja sih di dalam, jadi ada gambaran, ada gambaran, Yaudah, kayaknya kita langsung aja ke dalam ya, let's go! Okay, let's go! Jadi kalau udah liat, sebenernya untuk di bagian kiri kanan gak terlalu banyak perubahan sih ya, ada penambahan sedikit-sedikit, kayak gitu kan, nah nanti kalau kalian bisa liat, disebelah kiri kita Nevi, ini tuh ada bemper-bemper, nah ini ada bemper jeep JK, dan juga ada jeep jauh juga nih, Gitu, nah kalau ngomong-bemper, kemarin kan dari pesertakan Offroad kemarin, itu udah ada beberapa yang pakai bempernya unik-unik tuh Vi, ada yang pakai bemper model Stubby, sama ada yang model Panjang, kayak gini Neis, kayak gitu, nah jadi sebenernya untuk masalah bemper sendiri sih, emang kalau Offroad tuh direkomendasiinnya pakai bemper yang model Stubby, Oh ya gitu, jadi biar lebih aman, terus si kiri kanannya tuh gak kena obstacle, gak kena obstacle, jadi biar lebih enak lah untuk bahannya leluasa, bahannya leluasa, jadi gak kena bentuk untuk si bempernya yang ini depannya ya, betul, nah di Peony Jeep, kita ready untuk bemper original Amerikanya ya, Jeep JL-nya, kita ada Gorino, terus ada Ivy, terus ada juga Anniversary Mopar, untuk Jeep JL, gitu, nah untuk JK-nya, kita ada Poison Spider, Anniversary, Gorino juga, ada Model Anniversary juga, terus ada Gorino, untuk slot-slot lampu juga segala macem aman sih, aman semuanya, semua untuk bemper Jeep JK, itu rata-rata udah menyediakan slot lampu fog lamp, terus lampu light bar juga, itu biasanya juga ada, bener-bener, jadi udah tinggal-tinggal bisa dipasang langsung ya, nah mungkin ke sebelah kanan Vi, iya ke sebelah kanan, iya penasaran kan kalau misalkan, kenapa sih gue sukanya ngegas-nggas, nah itu sebenernya nggak ngegas sih, ya, rahasianya di sini Vi, itu dia, rahasianya di snorkel, ya kita jadi kan udah pake snorkel dari Jen, dia bisa nambah 9 horsepower, 12 torsi, jadi nambah tenaga juga, selain itu irit bensin, apalagi kalau kemarin, untuk trek di Indonesia ya, khususnya itu Vi, kebanyakan dia kan lumpur-lumpur, lumpur-lumpur, kalau nggak becek-becek kan sungai-sungai, sampai kerendam-rendam gitu, tanah merah, nah gitu nah, jadi misalnya kalau di luar, mungkin jarang gitu ya, lewatin sungai-sungai, mereka batu-batu, maini akan treknya tuh, tapi kalau di Indonesia, ini snorkel penting banget nih, penting banget ya, pentingnya karena, ya mobil udah kerendam nih, kayak kemarin kita kan kerendam tuh ya, hampir sekap mesin kan, sekap mesin, nah, si udara yang biasanya dari depan doang, dia tuh ketutup, jadi perlu yang namanya snorkel, ada penyuplai udara, jadi biar gasnya tetap stabil, dan lebih enak aja sih gasnya, karena ada number of power, nah untuk pilihan snorkel kita ada tiga ya, jadi ada IV, ada engine juga, dan ini, ini kecil nih, ini kalau yang kecil ini namanya air scoop, dia tuh sistemnya kayak mobil balap nih, biasanya kalau mobil balap, mobil sport gitu ya, dia juga sama punya intake, punya saringan kayak gini, nah ini tuh buat tambahan di bagian bumper depannya, tapi kalau ini bukan bumper depan, tetap taruhnya di cup mesin, nyambung sama intake, tapi adanya di posisinya di depan, maksudnya di depan, kan kalau ini kan di adanya di atas tuh, kalau ini bakalan kurang lagi ya sejajar sedikit lah sama cup mesin, ini barang-barangnya, ini ada buat Jeep JK juga nih, ini ada transmission cooler, jadi buat Jeep 38 kalau mau main off-road gitu ya, kan mereka sebenarnya nggak ada transmission ya nih, nah jadi ditambahin nih pakai transmission cooler, gitu, jadi biar napasnya lebih enak juga, terus mesin lebih adem, cooler, nggak, nggak cepet panas juga ya pas, nah kalau ini JK juga nih, nah bilangnya kita coil, coil buat pengapian, sama bisa nambah off-road juga, bisa nambah off-road juga, nah ini kenampot-nambot kita, yang kita ada di stock, ada Jeep JK, ada juga Jeep JL, kita kalau JL, kita selalu main di Borla sih, karena Borla satu, udah terpercaya juga, dan, kedua, ya mereka udah aware dia orang Indonesia sih, suaranya enak juga kok, suaranya nggak bising, tapi enak bulet, tebal gitu, oh garang juga ya, bener, kalau kemarin kan mobil Om Satria, kan dia pakai fender flat kan, modelnya dia poison spader, cuman kalau ini kan metal clock, mirip-mirip kan, kurang lebih lah ya, kurang lebih, nah ini fender flat kayak gini Nevi, yang besi-besi flat kayak gini, itu ada fungsinya juga, fungsinya, fungsinya apa tuh? jadi fungsinya, biarin nih sahabat pionir, dia punya travel ataupun artikulasi bannya, itu jauh, jadi pada saat, kalau lagi main off-road, mungkin ada obstacle yang kita lewatin miring-miring gitu ya, nah jadi yang mungkin yang agak ada obstacle kita lewatinnya, dia kan hampir mau nempel fender, kalau pakai bemper yang standar kayak gini Nevi, plastik kena, kan nempel lah sepertinya, gitu kan, itu bisa merusak fender, terus kalau fender plastik, ya nggak disarani sih sebenarnya sih, karena kan kita nerabas-nerabas kayak alang-alang, mungkin batu-batu, pohon, nah Vi, tapi ini spesial ya Vi, apa ini? ini tuh salah satu part dari kit JK to JL, jadi buat kalian yang punya Jeep JK, tapi pengen tampilan mobilnya kayak Jeep JL, jadi pakai ini? pakai ini, tambahan? tambahan, jadi kita ada stoknya, full ya, mulai dari fender, ini over fender bilang ya, ada over fender, terus fender samping, terus ada juga di bagian fender belakang kita ada juga, yang plastiknya ini over fender-nya, dan grill-nya juga kita ada, nih, ini grill-nya, gitu, dan tetap ini dapat lampu DRL-nya juga, lampu sein juga ada, jadi bener-bener looks-nya kayak mobil Jeep JL, nah ini grill-grill buat mobil Jeep JL, kalau ini JK, terus ngomong-ngomong fruit lagi kan, kemarin ada beberapa spare part yang emang kita pakai, yaitu ini original dari Mopar, jadi kalau soal spare part, nggak boleh main-main sih Vi, kalau gue ya, karena spare part harganya nggak terlalu mahal kan, ya maksudnya masih affordable lah, emang itu perlu banget dipakai kan, jadi kalau misalkan di luar, hati-hati nih sahabat pionir, mungkin di luar kardusnya sama, barangnya sama, tapi ternyata itu KW Vi, oh banyak yang kayak gitu, banyak yang KW, waduh, terus caranya tau gimana tuh kan, caranya tau, untuk ke asliannya, ini contoh kalau dari oil filter-nya sih, kalian sebenarnya bisa lihat sendiri sih sahabat pionir, untuk si kainnya ini, itu tuh rasanya beda, dia lebih apa ya bilangnya, lebih kaku, ini masih agak-agak lentur kan, dia agak kaku, dan ya pasti cepat ini lah, cepat rusak gitu, karena kan KW gitu, jadi kurang lebih, emang sekilas susah dibedain, cuman kalau udah sering lihat, ya udah tau lah, udah pasti gitu kan, nah jadi spare part-sper part kita tetap pakai Mopar original, kita nggak pakai yang KW, karena yang membawa jeep Mopar kan, kita harus pakai Mopar juga gitu, kita ready stock untuk spare part Mopar nya V, banyak banget ya V, ini baru display doang, sebenernya di gudang kita itu ada banyak sahabat pionir, di gudang ya, siapa tau nanti kita beda gudang kali-kali-kali ya, boleh, gitu, nah ini V, nih, wah ini aja udah banyak banget nih, ini shock, Falcon shock ya, ini Falcon shock buat jeep JK, ini jeep JK 4 pintu, jadi kita, ini Falcon shock yang piggyback 3.3, ini kayak mobilnya Hulk punya nih V, untuk si shock nya sama, jadi kan kalau misalkan kemarin ngomong, eh katanya Teraflake, katanya di gudang Teraflake, tapi kok barangnya nggak ada, ih dia nggak tau di gudang kita masih banyak, bener banget, banyak banget nih di gudang kita, banyak banget sahabat pionir deh, jadi ya ini kita display buat kalian tau, kita tuh bener-bener ready stock, jadi kalau misalkan kita posting-posting gambar background putih, itu biar mempercantik Instagram kita aja sebenernya, bukan cuma satu, itu bukan, bukan gambarnya dari Google nggak, kita ada stock nya kok, tenang aja, nanti kita harus bongkar ini apa, bedang gudang nih, kalau ini lift kit 2 inch untuk jeep JL lebih, lift kit 2 inch untuk jeep JL tapi ini shock nya, shock Fox, shock Fox, jadi untuk si Fox sendiri, kan kita ada tuh paketan lift kit 2 inch, shock nya single Fox, nah beda kalau Fox yang JK, itu tabungnya lebih kecil diameternya, kalau ini tuh lebih tebel, ini gede banget sih, dan lebih gede, emang karena si mobil JL nya juga gede kan, lebih gede juga, untuk dimensi sih nggak sih, cuma kayaknya bobotnya aja sih lebih, gitu, jadi dia butuh suspensi ya, emang tabung sama dalemannya lebih banyak isinya aja sih volume nya, ini ya, ini gede banget, tuh cepet kan naiknya, oh iya bener, oh gitu ya cara ininya, jadi kalau shock kayak gitu, itu ngecek buat komprensi sama rebound nya dia, plus ada kalau ada preload nya juga, itu bisa di cek juga, nah jadi ya kayak gitu cara ngeceknya, kalau misalkan udah rusak, biasanya dia diteken, dia nggak balik sih, lama baliknya atau nggak balik? nggak balik kalau nggak lama, tergantung sih, lama itu tergantung nggak ada settingan nya, nah kalau kayak gini kan ada settingan tuh, oh iya kalau ini nih, ya kalau ini ada settingan, jadi ya harus emang pandai-pandai cek barang juga sih, bener, nah kalau mau di cek-cek juga bisa langsung ke workshop kita ya, ke workshop kita, ya udah nih, kita lihat lagi nih Vi, masih banyak banget nih, kita masuk ke sini dulu kali ya, sini boleh deh, ya jadi nggak bakal aku jelasin satu-satu sih, karena banyak banget Vi, ya betul, jadi kita nge-highlight aja kali ya, nge-highlight aja, untuk pembahasan offload kemarin kan, minimal tuh buat di track Marinos, ada dari Jewe Sneaker, Pia, IPF, Steady, Airwheel, tuh, gampang kan pakenya tuh, tinggal di puter aja, tinggal di puter untuk nge-passin baannya ya, jadi nggak perlu dicolok-colok gitu kan, biasanya kalau yang pentil biasa, ya biasanya di pentil-pentil tuh dicolok-colok kan, tapi kalau udah pake,